hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi ya di channel kita virgonsa petani muda dari lahat kota agung Oke teman-teman apa kabar semuanya semoga puasanya hari ini masih lancar ya teman-teman Oke pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi tips mengenai cara pengaplikasian Dragon Dragon yaitu salah satu racun semut ya teman-teman Hai disini berhubung bulan puasa juga lagi hujannya apa namanya hujannya masih jarang Hai disini kita mengaplikasikan Dragon tidak menggunakan sprayer atau tidak disemprot ya teman-teman kali ini kita ingin mengaplikasikan Dragon dengan menggunakan apa namanya dengan pemberian pakan nah begitu ini kita akan mengaplikasikan Dragon dengan pur ini adalah pur pakan ayam ya teman-teman jadi begitu ini pur pakan ayam yang sudah kita hancur hancurkan kemudian nantinya kita campur dengan Dragon ya Oke teman-teman kita akan langsung lanjut saja ke pengaplikasiannya ke racikannya teman-teman di sini kita sudah ada regen nih Hai sini juga sudah ada pur ya teman-teman pur pakan ayam situ sudah ada air ini Regennya kita campur dengan dulu dengan airnya kemudian kita satukan dengan purnya ya teman-teman jadi begitu ya Oke teman-teman ini dia ini Regen air kebanyakan ya kita kurangin Hai dia sudah cukup kemudian hai 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 satu tutup nih Regennya nya temen-temen tercampur ke air Oke kemudian kita kita tambah sedikit lagi hai 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 Oke jadi begitu ya teman-teman Oke sudah kemudian hai 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 kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman teman-teman kemudian kemudian kita siram hai 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 sudah kemudian 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 kita aduk lagi ya teman-teman hingga rata Oke teman-teman aduk hingga merata benar-benar merata ya Oke ini adalah salah satu cara pengaplikasian Regen yang terbaik ya teman-teman jika teman-teman tidak ingin menggunakan sprayer ini adalah salah satu cara lainnya nanti ini kita kita taruh kita letakkan di batang-batangnya kemudian semuanya itu akan makan ya otomatis dia akan mati ya begitu ya teman-teman Oke mengapa kita pilih pur atau pakan ayam itu karena aroma dan juga disukai oleh semut ya teman-teman oke sudah nampaknya sudah rata kita tinggal lanjut ke pengaplikasian ikuti terus ya teman-teman Oke hai 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 teman-teman ikuti kita akan melakukan pengaplikasian ya oke ya teman-teman caranya gampang sekali kita akan mulai coba dari sini ya teman-teman nah dari sini nih ini banyak ya teman-teman semutnya itu tuh oke kita ambil racikan yang tadi sudah kita buat jadi begini ya teman-teman ini dia kemudian kita letakkan ke sini udah gitu ya teman-teman tuh kemudian kita ambil lagi kita letakkan lagi ke bawah sedikit kita cari ini begini ya oke sudah teman-teman ya itu juga kemudian disitu ada juga tuh begitu ya teman-teman tuh makan 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 kemudian dia akan mati dengan sendirinya oke teman-teman oke teman-teman itu semutnya sudah berdatangan tuh sudah rame nanti dia akan makan ya teman-teman oke jadi begitu ya teman-teman secara pengaplikasi n dragon tanpa displayer ya sebenarnya bisa menggunakan umpan yang lain tapi saya lebih memilih pur ya teman-teman jadi begitu ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian jadi ini salah satu rutinitas yang saya lakukan ya disaat menjelang pasca panen tiba ya teman-teman disitu juga teman-teman bisa lihat kopi saya sudah mulai merah ya teman-teman jadi ini artinya satu bulan menjelang pasca panen oke ya teman-teman sekian dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjelang pasca panen